hai hai kabar baik selamat malam untuk pencinta anak gaya kita ketemu lagi ya langsung ramai minggu hari ini pas tahu Ibu Yuli akan mampir oke baik silahkan Bu the session is yours ada pertanyaan dari keluarga kita keluarga naga ya apa yang mau ditanyakan Oke ada banyak yang masuk pertanyaannya ini sudah sekitar dari tadi sih mungkin ada 20-30 mungkin saya belajakan beberapa ya Bu Yuli ya kita langsung masuk ke question and answer Oke pertanyaan pertama Bu ada yang tanya dari tadi mungkin sudah keluar ya Ibu Sumiati pertanyaannya Bagaimana update Nagaya secara global Ibu Yuli istilahnya kan kita Nagaya itu kan di website kita semua jelas kita nggak ada namanya Nagaya Korea Nagaya Korea terus ada yang namanya Nagaya Korea double-double Nagaya by Korea kan enggak naga itu cuma satu Nagaya yang sekarang ini yang kita lihat sekarang yang kita open our website cuman ini aja jadi dari situ semuanya ketahuan berapa koin yang kita jual laporannya semuanya jelas jadi kita jadi kita bisa make sure itu kalau sampai ada seperti orang bilang masih ada Nagaya lain dan berarti mereka copycat itu yang kita harus cari tahu betul berarti Nagaya cuma satu ya Bu ya tidak ada yang lain tidak ada yang lain oke ya berarti dan itu Anda bisa lihat semua ada di website Bu ada pertanyaan yang sangat menarik Bu oke Ibu Yuli kan sudah seorang pengusaha yang berhasil ya Bu ya apa yang menginspirasi Ibu untuk mau berpartisipasi dan membesarkan Nagaya Bu kalau boleh tahu oke oke the story make it short jadi saya to the point aja pertama itu founder punya idea kita bicara kita sharing kenapa jangan bukan cuma di Indonesia di Singapura pun banyak ya orang itu mereka invest di namanya crypto koin-koin tapi di the end of the day mereka itu scam jadi mereka tuh nggak ada yang jerah kapok nggak so kita pikir gimana caranya kita mau mendidik orang-orang untuk mengetahui mana yang asli atau mana yang scam kita nggak mau bilang orang itu scam ya tapi kalau kita tidak mengeluarkan suatu subjek suatu koin bagaimana kita mau mendidik atau sharing dengan orang nggak mungkin kan makanya makanya muncullah Nagaya itu di awalnya itu pure just sharing membedakan yang mana scam yang mana yang the real kalau kita nggak punya koin yang kita tampilkan kita nggak akan tahu orang yang mau kita ceritakan apa nggak ada nggak mungkin kita ceritakan koin BTC Bitcoin nggak mungkin kan makanya dengan ide ke founder kita yang benar-benar yang benar-benar awalnya untuk sharing mau menolong kenapa orang nggak jerah nggak kapok lahirlah Nagaya niatnya awalnya cuma itu aja of course kita maunya bikin lain dari yang lain makanya baru bisa membedakan baru kayak teman-teman keluarga bisa tahu oh Nagaya itu apa bedanya sama yang lain jadi awalnya benar-benar pure untuk sharing untuk mendidik aja oke berarti if I got you correctly ya Bu ya pertama itu Nagaya itu dibuat memang untuk berbagi saja ya berbagi kepada teman-teman kita harus tahu lah kita pilih aset tuh yang bener tuh yang mana sih yang scan tuh yang mana sih ya apa namanya dan apa namanya dan dari situlah ide untuk Nagaya itu muncul ya ya oke baik that's a really good answer Bu jadi memang gara-gara niatnya itu adalah pure untuk berbagi dan memang untuk mensejahterakan sebanyak-banyaknya orang ya Bu ya benar-benar dari kita punya founder karena dia lihat banyak sekali kasus-kasus yang begini jangan bukan cuma di Indonesia di Singapura pun banyak jadi kita pun feel pity kasian gitu ya oke baik keren nah Bu Yuli next question kapan Bu Yuli mau mampir ke Indonesia Bu? saya mau secepatnya karena terus terang ini just apa sedikit info di perusahaan di Singapura ini yang kerja sama pemerintah mau menggait Nagaya untuk mensejahterakan member Nagaya yang punya bisnis kecil tapi ini masih ide dari mereka saya belum sharing dengan founder kita ya karena dia kan yang 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 punya IT yang tahu ya saya kan marketingnya aja istilahnya jadi mereka mau sharing suruh kita memasukkan sistem ini ke Indonesia nanti bisa pakai koin kita untuk vendor untuk yang punya kayak food court kayak punya warung mungkin yang punya grobak juga bisa pakai wow ya seperti post system atau kasir sistem yang sudah online wow benar-benar luar biasa jadi untuk sedikit saya belum soalnya saya belum deal sekali sama mereka saya bilang saya mesti sharing dengan founder kita dulu jadi just sedikit bagaimana saya begitu bangganya ya orang yang benar-benar sudah di dunia IT benar-benar mencari kita wow jadi orang yang di dunia IT pun sudah mencari kita ya Bu ya ya di Singapura berarti kalau mereka ini di support sama government ya cuma saya bilang kalau di Indonesia nggak bakal di support sama government government Indonesia nggak nggak men-support yang yang mengat yang istilahnya pengusaha menengah menengah sedang atau menengah kebawah nggak ada kalau di Singapura ya mereka di support full sama pemerintah wow berarti kalau sistem POS itu berarti nanti mungkin serupa seperti sistem yang akan digunakan di P4 Lala Square Ebu Yuli ya kurang lebih seperti itu kurang lebih jadi sistemnya gini sekarang ini kan karena Covid jadi sedikit aja ceritanya karena Covid kan kalau kita mau makan di food court lagi rame kita kan harus ngantri ya berarti kan kita banyak orang bagaimana caranya kalau kita nggak mau ngantri kita duduk aja di meja kita atau setelah kita di luar di perjalanan kita kita punya scan Q output dari si toko ini contoh saya mau makan nasi padang pagi sore di mana di daerah mana kan masih saya punya dong saya langganannya kan saya scan saya bilang saya pesen ini nasi ayam atau apa ya terus nanti di restoran yang punya owner terima oh iya menu kamu udah diterima jadi kita bayar bayar online kita sampai udah siap dia bilang makananmu udah siap tinggal kita ambil atau tinggal kita bungkus atau whatever lah oke berarti seperti sistem e-cash atau seperti loyalty ya Bu ya berarti ya biar disini namanya S-cash nanti di Indo kita tuker jadinya i-cash wow keren Indonesia kan dari mulai i jadi i-cash oke keren ya itu kita kita tunggu-tunggu ya Bu ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana tapi ini bener-bener off the record ya Bu ya Bu Pak Yohanes pun belum tahu belum tahu oke mereka punya akan pakai koin atau poin untuk membayarkan nah nanti itu bisa pakai koin kita gitu loh kurang lebih bisa dikerjasamakan seperti itu wow jadi anda yang dengar ini yang pertama kali dengar ya bahkan saya pun pertama kali dengar ya I so excited ini juga saya hari ini baru meeting dengan mereka masih terus nanti ada meeting lanjutan juga ditunggu kabar baiknya ya Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ya ditunggu kabar baiknya oke Bu Yuli ada next question apakah Ibu optimis Nagaya bisa lebih dari seribu dolar suatu hari why not harus optimis kita yakin seperti dari awal saya kemarin pernah bilang Nagaya tidak pernah menjual mimpi kita moving forward kita harus bagaimana caranya mencapai kesana apa yang kita target tidak orang lain tuh menghayal memberi hayalan menjual mimpi kalau kita tidak kita menjual realitas kenyataan kita menuju step by step bagaimana caranya kita akan menuju ke arah sana of course untuk semua warga Nagaya harus kasih kita waktu kita butuh time butuh waktu untuk mengwujudkan apa yang kita target ya ya gak bisa langsung tiba-tiba baru bikin bom tiba-tiba gede itu impossible lah ya Bu ya tidak tidak bisnes seperti itu tidak 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 itu yang kita bilang yang lain-lain itu yang menjual mimpi yes happening mereka bisa mengatakan apa aja gitu ya 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 berarti kan Bu Yuli ini pengusaha juga ya so you must be knowing benar-benar bahwa everything takes process dan semua itu butuh waktu ya ya jadi kalau ada yang bilang wah dalam waktu satu tahun wah itu definitely pasti ada yang fishy ya ada yang aneh ya betul ada udang dibalik bakwan katanya hahaha oke Bu Yuli ada satu question yang menarik nih I think mereka apa ya apa namanya mereka ini sempat mengikuti sesi yang bahasa Inggris waktu itu ada yang bertanya seperti ini Bu saya mendengar bahwa pernah ada yang ingin membeli Nagaya dalam jumlah besar namun ditolak apakah benar dan apa alasannya oke bukan bukan cuman satu ya ini yang orang yang kedua oke yang kedua ini kebetulan teman bisnis suami ya dia just sharing ya dia banyak cash on hand dia baru jual dia kan public listed company jadi dia udah jual di Hong Kong dia dapet cash kemarin dia juga udah kena scam juga yang thoughts dia memang investor dia suka invest yang thoughts itu yang di Singapura jadi sekarang dia tanya eh saya mau invest 2 juta saya bilang enggak sampai sekarang aja saya belum cari dia loh padahal saya bilang enggak kalau cuman 10 ribu 20 ribu yes I'm welcome dia suruh saya hubungin dia lagi berhubung saya sibuk ya beberapa minggu ini bener-bener super sibuk dan saya juga enggak mau seperti sorry ya saya mencari dia saya butuh dia oh no biarpun kamu punya uang kalau kamu mau kamu datang ke kantor biarpun kamu merasa kamu itu uangnya banyak lah cash dia di tangan kita enggak mau karena kenapa prinsipnya begini ya dari awal Nagaya punya prinsip mau semua orang punya Nagaya kalau yang punya uang beli Nagaya 2 juta setelah kita masuk exchanger dia lempar semua bagaimana kita handle Nagaya kita akan kalang kabut karena orang punya uang mereka pikir saya punya uang saya rugi 2 juta masa kecil tapi buat kita yang disusah payah ngumpulin Nagaya itu istilahnya omong bahasa Indonesia itu keringat darah kita enggak mau kita enggak butuh saya lebih baik nunggu 1 tahun untuk menjual Nagaya 2 juta istilahnya daripada saya instan kita kan enggak bisa stop orang itu saya enggak bisa bilang eh kamu beli 2 juta kamu jangan buang ya kamu buangnya cuma 10 ribu 200 ribu apa 100 ribu dia kan enggak kita kan enggak ada perjanjian begitu dan kita enggak bisa stop pada waktu 3 dolar atau 4 dolar atau 5 dolar dia lempar dia pikir kan just for fun untuk happy tapi bagaimana kita reaksi kita kita enggak bisa kontrol ya itu prinsipnya oke oke berarti memang kita apa namanya kita enggak mau ya cuma segelintir orang saja yang punya Nagaya tapi kita memang mau sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya dan kita lebih strong terus kesempatan betul ya ya oke Bu Yuli ada yang bertanya nih ya Bu ya kalau misalkan saya mau mampir ke kantor Singapura Ibu Yuli boleh diberikan alamatnya dan bagaimana prosedurnya untuk mampir kalau alamat ada di website ya bagi anda yang tadi bertanya offices itu ada di Gelang Road untuk prosedurnya mungkin boleh di sharing Bu Yuli oke kita ada admin karena sekarang Singapura kan posisinya on off lockdownnya ya jadi kadang di office itu kita enggak boleh misalnya lebih daripada 10 orang atau 16 orang jadi kalau bisa sebelumnya itu bikin appointment dulu dengan saya ataupun dengan admin karena untuk appointment itu yang mana si admin nanti saya bisa kasih Denny bisa suatu hari tampilin who in charge in our office in Singapore jadi sebelumnya tinggal WA aja jam berapa mau datang lihat di office itu banyak orang enggak kalau udah banyak kita juga enggak bisa izinkan masuk mudah-mudahan kalau enggak ada kasus covidnya naik terus itu sih agak bebas ya itu kapan aja boleh oke oke baik berarti nanti boleh bukan bikin janji dengan admin ya Bu Yuli ya terus nanti boleh datang karena memang saya juga sempat dengar Bu correct me if I'm wrong di Singapura itu sekarang per ruangan cuma boleh 2 orang betul ya Bu ya kalau nggak salah ya 2 sampai 3 2 sampai 3 ya oke jadi bagi teman-teman yang mau mampir ke kantor silahkan buat appointment dulu ya terus nanti kita atur waktu silahkan mampir ya untuk alamat kantor apa namanya silahkan apa namanya cek di website nah tadi ada yang nanya tidak ada nomor teleponnya langsung kontak saya ya atau masuk ke komunitas saya kasih nomor adminnya ya tapi syaratnya kalau datang ke kantor harus foto untuk dikasih lihat ke yang lain ya oke baik Bu Yuli ada next question mungkin kita 2 atau 3 more questions kali ya Bu ya dan we'll recall it oke Ibu Yuli apakah ada rencana ekspansi negara lainnya bagi Nagaya kedepannya selain Singapura dan Korea Selatan sebenarnya biar sebelum kasus Cina agak mengkontrol soal koin ya kita sebenarnya udah mau ke China sebenarnya kalau kita masuk China itu dalam arti nggak sampai setahun mungkin Nagaya kita udah habis istilahnya tapi berhubung Covid kita nggak bisa kesana itu satu kedua sekarang ini China juga agak ketat untuk urusan koin jadi kita masih lihat situasi ya kedepannya tapi yang pasti Vietnam udah siap dari dulu Filipina udah siap cuman kita belum bisa kesana untuk membuka market kita karena kan kita butuh menunjukkan satu kayak seperti orang kepercayaan Nagaya kan untuk membuka market untuk siapkan kantor ini karena semuanya itu karena Covid aja sebenarnya kalau ini istilahnya mudah-mudahan tahun depan udah pada buka udah pada negara masing-masing udah memperbolehkan traveling maksudnya Covid ini udah dianggap suatu penyakit kayak flu kita pasti akan segera buka Vietnam Filipina Malaysia itu udah pasti malah kita akan siapkan kantor untuk perwakilan di sana juga semua orang-orangnya sudah siap wow oke berarti Vietnam China dan Filipina sih ibu ya yes Malaysia juga Malaysia juga ya orangnya sudah siap cuman sekarang kan kita butuh disana set up kita butuh lihat kantornya kita butuh cari lokasinya bankingnya untuk urusan banknya semua kita harus siapkan karena kan sekarang founder kita nggak bisa datang kita nggak bisa nggak bisa do nothing jadi kita istilahnya just wait cuman nunggu aja ya betul 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 jadi ya memang gara-gara Covid ini ya bu ya kalau tadinya mungkin ya Covid itu nggak ada ya kita mungkin per sekarang mungkin agaknya sudah habis kali ya sudah habis sudah habis 50 juta ya 45 juta sorry oke 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 ibu Yuli pertanyaan mungkin satu one or two last questions ya bu ya ini pertanyaan yang agak kesannya memotivasi sih ibu ibu Yuli apa motivasi bagi kami para wanita yang ingin sukses di Nagaya? saya selalu bilang sama orang-orang Singapura ya oh anti-anti ya mereka udah tua kalau di Indonesia beda ceritanya ya kalau di sini kan mereka suka ikut beli apa kalau di Indonesia tuh nomor tuh loh judi nomor apa sih namanya togel ya oke nah jadi saya bilang daripada kamu tiap hari tiap minggu nyumbang disitu nggak pasti punya kamu beli aja Nagay itu sama juga seperti tabungan kamu ya karena itu nanti makin hari kan makin banyak ya itulah uang untuk kamu pensiun atau suatu waktu setelah dua tahun tiga tahun kamu akan lihat ternyata itu menghasilkan daripada kamu beli 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 tau ya nggak belum tentu dapat ya istilahnya jika perempuan itu harus pandai lah untuk menyisikan uang untuk simpanan kita di hari tua suami nggak perlu tahu hahaha jadi simpan Nagaya itu aman kalau simpan di bank suaminya mesti tahu pas dia lihat buku bank kita oh kamu banyak duit ya katanya ya ya jadi ya suami nggak perlu tahu bahkan ya mungkin yang mendukung saja ya gue ya berarti ya tapi doesn't mean that we cannot do it ya kalau dia percaya why not tapi kadang kan kadang ada suami juga yang nggak gitu mengerti kan mereka kadang nggak 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 tahu ya kita juga simpan aja toh itu untuk hari tua kita just seperti tabungan untuk kita masa masa tuanya lah masa depan lah istilahnya oke berarti ya kita melihat Nagaya ini sebagai aset ya bu ya sebagai kita untuk hari tua iya oke baik itu aset yang pasti jadi nggak perlu mencari-cari yang lain lagi yang lain banyak menjanjikan tapi iya yakin ya oke oke Bu Yuli any last message untuk para pengunjung kita dari Indonesia buku emm pokoknya kita yakin Nagaya itu akan mencapai apa yang kita targetkan kita kerja keras kesitu we work hard to achieve our dream untuk mimpi kita kita tidak menjual mimpi kita masing-masing punya mimpi seperti yang tadi ada chat yang bilang mau untuk jalan-jalan mau untuk membahagiakan keluarga mau mimpi untuk naik haji saya pun mau untuk berkeliling dunia dalam 90 hari istilahnya kan begitu ya kan kita kita kerja keras kita mewujudkan mimpi itu dengan sharing ke teman-teman kita kita juga mau mereka juga bisa mempunyai mimpi yang sama ya untuk bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan oke oke berarti kita semua orang pasti punya impian ya pertanyaannya what are we gonna do about it? yes oke baik terima kasih banyak nih Bu Yuli sudah hadir hari ini ya sudah berbagi kepada teman-teman mudah-mudahan Bu ya kita bisa sering-sering ketemu Bu Yuli di sesi-sesi kita Bu dan mudah-mudahan kita bisa secepatnya ya Bu ya bisa berjumpa di Singapura as soon as Singapore opens oke baik terima kasih banyak Bu Yuli mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini saya ada sedikit announcement ya bagi teman-teman ya oke teman-teman bagi apa namanya bagi anda yang sudah menyaksikan ya inilah Bu Yuli Yolanda ya co-founder dan CEO dari Nagaya Technologies nah kita hari Senin ini akan ada sesi juga dengan manajemen lainnya yaitu Pak Johannes Chandra ya hari Senin itu beliau kan kan banyak teman-teman yang punya pertanyaan ya tentang Nagaya kenapa seperti ini kenapa seperti ini kenapa seperti ini nah itu akan dijawab secara live oleh beliau hari Senin tunggu flyernya ya flyernya akan muncul apa namanya mari kita bertemu di sana ya jangan lupa untuk join di komunitas dan juga di channel channel resmi ya karena disitu kita bisa berinteraksi dan anda bisa tahu lebih lanjut mengenai Nagaya Bu Yuli oke kita sesi foto bareng dulu sebelum kita tutup hari ini oke oke baik ya teman-teman silahkan dibuka kameranya ya oke konon katanya ya yang ikut sesi foto bareng ini didoakan Nagayanya jadi banyak harus nama banyak harus nama banyak ya oke baik satu halaman pertama satu dua tiga satu dua tiga oke thank you halaman pertama halaman kedua silahkan standby halaman kedua silahkan standby oke baik halaman kedua satu dua tiga oke baik terima kasih banyak Bu Yuli atas kehadirannya hari ini ya berbagi kepada teman-teman kita hari ini semoga kita bisa berjumpa lagi secepatnya ya Bu ya di sesi-sesi selanjutnya terima kasih banyak ya para pemegang Nagaya dari hari ini yang hadir dari Indonesia Malaysia Singapura mana lagi Taiwan apa namanya terus kemudian mana lagi ini Philippines Hong Kong dan Abu Dhabi ya kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya selamat malam sehat selalu sukses selalu salam Nagaya selamat malam 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 selamat malam